Jelaskan kedatangan Abang hari ini dalam agenda persidangan putusan seperti apa? Ya, untuk persidangan hari ini, kabar terakhir yang kita dapat diingang 2 minggu yang lalu itu seharusnya putusan offline ya, putusan offline. Tapi hari ini kita datang, setelah kita lihat kemarin di e-court putusan jam 1 siang, makanya kita datang hari ini tadi jam 1, kita datang ke PA Cipinong, tapi ternyata dari DPD tadi kasih info bahwa putusan lewat e-court maksimal jam 5, itu saja apabila tidak ada perubahan, perubahan biasanya ada perubahan kemunduran putusan, kemudian, putusan di pending di minggu 1, 2 minggu, kita nggak tahu lah siapa menerima kasih. Nah, input terakhir tadi, keputusan di e-court jam 5, itu saja. Kalau untuk kesiapan Adit dalam menghadapi keputusan jenis, berapa Pak? Ya, Adit Alhamdulillah siap menerima apapun putusan yang bakal diputuskan oleh negeri sakin. Kita udah berusaha maksimal, udah memberikan kebuktian untuk menguatkan bahwasannya Aditya Zonel lebih layak untuk mendapatkan hak aswana, kita udah keuangkan semua di kebuktian, kesimpulan, semua udah kita keuangkan. Kita lihat keputusan negeri sakin, karena itu memang hak proyektif negeri sakin untuk memutuskan siapa yang mendapatkan aswana. Kalau tetap berjuang untuk hak bugatan rekonvensi itu ya Pak? Ya, jadi perjuangan kita salah satunya adalah kita melakukan rekonvensi kemarin, dan buka-buka kita bisa, apa alasan kita melakukan rekonvensi. Nah, sekarang kita tinggal tunggu hasil dari putusan negeri sakin. Kita lihat anaknya seperti apa putusannya untuk, ya insya Allah yang terbaik lah buat anak terutama ya. Tapi kalau misalkan anaknya ternyata jatuh ke Yasmin, bagaimana mungkin Adit mungkin? Ya kita nggak usah berandaian di dulu, kita lihat aja putusannya seperti apa, Setelah itu baru kita bahkan konsultasikan ke Aditya Zoni sendiri untuk tiap Pak Respondi ya. Jadi baik di pihak Yasmin ataupun di pihak Aditya Zoni pasti PH tetap konsultasi dengan pemberi kuasa ya. Nah, termasuk juga kita, juga nanti kita akan konsultasi ke pihak pemberi kuasa dalam hal ini Aditya Zoni. Kalau hubungan... Dari proses persidangan, optimis nggak sih Bang bisa dapat? Kita optimis, kita optimis, insya Allah kita udah berusaha semaksimal mungkin, tinggal semua kita selain sama Majlis Hakim, seperti apa pengambilan keputusan? Untuk hubungan Aditya Zoni dan Yasmin, saat ini mungkin komunikasinya mereka seperti apa sih Mas? Saya kurang tahu video-nya seperti apa, cuman sepertinya komunikasinya kurang berjalan dengan baik ya. Sepertinya seperti itu, cuman info terakhir saya nggak tahu. Tapi untuk terakhir bertemu sama anak, Adik sudah diberikan kesempatan, tersebutnya. Sebelum Yasmin pulang ke Malaysia, kemarin sempat bertemu, cuman sampai dengan hari ini udah bertemu lagi. Timingnya mungkin sebulan yang lalu ya, tiga minggu sebulan yang lalu ya. Itu terakhir Aditya Zoni bertemu dengan anaknya. Ya enaknya sekarang dibawa ke Malaysia Bang? Saya nggak tahu persisinya seperti apa, mungkin lebih pasnya dibanyakan kepada pihak Yasmin sendiri ya. Cukup? Oke. Oke. Oke.